Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus bergerak meningkat, termasuk transaksi melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard. Hal tersebut seiring dengan akseptasi dan juga preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. Bank Indonesia melihat transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2021 terus meningkat. Hal ini seiring dengan ekspektasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembiayaan digital, dan akselerasi digital banking. Peningkatan transaksi digital seiring dengan peringkatan dan tingginya minat masyarakat menggunakan QRIS. Selain itu, transaksi QRIS saat ini pun banyak dilakukan untuk donasi seperti di rumah ibadah, badan amal, dan lain-lain, sehingga dapat membantu orang untuk tetap dapat perdonasi secara aman. Bank Indonesia mencatat perluasan merchant QRIS berlanjut pada pertengahan September 2021 mencapai 10,4 juta merchant atau tumbuh 120,22% secara tahunan. Salah satu bank yang mengalami kenaikan QRIS adalah Bank Mandiri. Transaksi ini tumbuh lebih dari 300% secara tahunan menjadi lebih dari 3 juta kali. Bank Mandiri memproyeksi hingga akhir tahun 2021 pertumbuhan transaksi QRIS, lebih dari 3 juta transaksi dengan peringkatan lebih dari 300% secara year on year dibandingkan dengan 2020 lalu. Kedepan, Bank Mandiri fokus meningkatkan akseptansi QRIS di berbagai merchant maupun aken. Tak hanya Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara juga memanfaatkan fitur QRIS menjadi salah satu fitur yang mengalami pertumbuhan sangat baik. Perusahaan mengatakan pertumbuhan QRIS sejak diluncurkan pada Juni 2021 tumbuh setinggi 197% hingga Agustus 2021. Sejalan dengan Bank Mandiri dan PTN, Bank Permata turut mencatatkan kenaikan transaksi QRIS sejak peluncurannya. Fitur QRP berbasis QRIS milik Permata Bank ini mengalami pertumbuhan transaksi yang signifikan yaitu lebih dari 300% year on year. Terima kasih telah menonton!